Pemirsa sebagai wakil rakyat anggota Komisi 5 DPR Papua, Tarius Mul, kunjungi salah satu pantai asuhan Philadelphia dan Jemaat Gidi Kalvari, Sentani Barat. Kabupaten Jepura, guna memberikan bantuan kasih berupa sembako pada selasa kemarin. Guna memberikan rasa kepedelian bagi masyarakat pegunungan bintang Nyalimo dan Nyaukimo yang berada di dua lokasi. Salah satunya pantai asuhan Philadelphia, Kampung Dostai, dan Jemaat Gidi Kalvari, Sentani Barat, Kabupaten Jepura. Anggota Komisi 5 DPR Papua, Tarius Mul, berbagi kasih berupa sembako dan dana untuk pembangunan fasilitas pantai asuhan Philadelphia. Ada pun bantuan kasih yang disalurkan untuk pantai asuhan Philadelphia, Kampung Dostai, dan Jemaat Gidi Kalvari, yaitu beras, bi-instan, air mineral dalam kemasan, serta dana pembangunan fasilitas. Anggota Komisi 5 DPR Papua, Fraksi Demokrat, Tarius Mul, mengatakan bahwa dalam kunjungannya guna melihat kekurangan yang ada di pantai asuhan Philadelphia dan sekaligus memberikan bantuan kasih. Pagi ini kami kunjungi, mengejut mereka untuk melihat kekurangan daripada itu. Hari ini juga kami datang disini untuk mengunjungi dan memberikan bantuan sembako, Bama berupa sedikit berkat, uang untuk mereka menggunakan dalam pantai asuhan ini. Terima kasih juga kepada Pak Pendeta yang mengakomodir adik-adik ini, membina adik-adik ini masa depan Ketengban dan Pegunungan Bintang Yaukimo dan Yalimo. Untuk itu saya mewakili DPR Papua dari daerah tersebut, menyampaikan banyak terima kasih untuk Pak Pendeta dan semua pengurus yayasan ini. Di samping itu pimpinan pantai asuhan Philadelphia, Kampung Dosai Pendeta Naftali Okosray. Sangat berterima kasih kepada Bapak Tarius Mul yang begitu peduli dalam memberikan bantuan kasih bagi anak-anak di pantai asuhan. Lewat bantuan kasih ini, Tarius Mul berharap kepada anak-anak di pantai asuhan agar terus belajar baik melalui pembimbingan dan pembinaan langsung oleh pengasuh, maupun tingkat pendidikan guna menjadi anak yang berprestasi dan berguna bagi Kabupaten Ketengban maupun Pegunungan Bintang, Yalimo dan juga Yaukimo. Jadi kami dari pantai asuhan Philadelphia ini menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Tarius Mul hari ini yang telah membantu kami berupa sumbangkan kasih, sembahku yang ada dan juga memberikan dana untuk kami bisa melengkapi segala kebutuhan yang ada di asrama, baik itu tempat tidur, baik itu pemasangan keramik dan juga aci yang akan dipergunakan, biarlah dana yang kami terima ini biarlah kami pergunakan dengan baik-baiknya untuk kejaksteran dan rasa nyaman daripada anak-anak di asrama di saat mereka akan tidur di asrama. Dari Kota Jepura, Darul Mutakin, I News Jepura melaporkan. Pemirsa dengan berakhirnya informasi tadi maka berakhir sudah perjumpaan kita dalam I News Papua hari ini. Pace-mace, kitong semua jangan lupa mama pupesan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan jangan lupa makan makanan bergisi. Sejaga koko jaga sawas pada COVID-19. Ngokili seluruh kerapat redaksi yang bertugas, saya Renzi Agnesia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian saudara dong semua, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian saudara. Terima kasih atas perhatian saudara.